Bapak beruntung karena nama Bapak Wiranto, cuma nama Bapak Salimkancil, Munir, Wijitukul, Novel Baswedan, nama-nama itu pelaku nggak akan ada yang ketemu tuh, Pak. TV juga nggak bakal ngeliput. Jadi... Komentari penusukan Wiranto, Melani, beruntung nama Bapak Wiranto. Penyanyi Melani Subono turut mengomentari kasus penusukan yang baru saja dialami oleh Menko Polhukam Wiranto pada Kamis 10 Oktober 2019. Seperti yang telah ramai diberitakan, Wiranto dikabarkan sedang menjalani perawatan intensif karena ditusu oleh orang tak dikenan saat melakukan kunjungan di Banten. Nih, karena saya diajarkan baik oleh orang tua saya, nggak boleh lakukan apa yang orang lain lakukan. Kalau ada bencana, malah ngomong kasar. Maka di sini saya ingin mengucapkan Bapak Wiranto yang terhormat, semoga cepat sembuh, semoga operasi berjalan lancar dan bisa pulang ke rumah lagi, ujar Melani Subono. Dan Bapak beruntung karena nama Bapak Wiranto. Coba nama Bapak Salim Kancil, Munir, Wiji Tukul atau Novel Baswedan. Pelaku nggak bakal ketemu tuh Pak. TV juga nggak mungkin akan meliput ujar Melani Subono. Akhirnya gue baru tahu, ternyata beruntung punya nama Wiranto, kata akun Ed Biji Kuwaci. Sontak mengomentari komentar dari Melani Subono. Selanjutnya, dari para netizen juga mengatakan mengomentari hal tersebut. Lembutnya bahasa Kak Ed Melani Subono sampai lumer di dalam hati. Terang akun Ed Jorani Cak Holdi. Ungkapan yang santun dan cantik secantik para semudek Ed Melani Subono, kata netizen Ed Yanni Daniel. Memang cuitan dari Melani Subono atau status dari Melani Subono tersebut cukup ramai mengundang komentar para netizen. Melani Subono mengatakan secara belak-belakan, untung saja nama Bapak adalah Wiranto. Kalau namanya Munir atau Novel Baswedan, pasti pelakunya nggak akan ketemu. Bagaimana tanggapan Anda terkait komentar Melani Subono yang mengomentari tentang penusukan Wiranto? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Ini karena saya diajarkan baik oleh orang tua saya, nggak boleh lakukan apa yang jabat lakukan. Kalau ada bencana, malah ngomong kasar. Jabatnya suka gitu. Nah, saya diajarin baik orang tua saya. Maka di sini saya mengucapkan Bapak Wiranto yang terhormat, semoga cepat sembuh. Semoga operasi. Sekarang lagi apa sih? Mau operasi atau apa gitu ya? Semoga berjalan lancar. Bisa pulang ke rumah lagi. Pulang aja, Pak, ke rumah. Dan Bapak beruntung karena nama Bapak Wiranto. Coba nama Bapak Salim Kancil. Munir. Wujitukul. Novel Baswedan. Nama-nama itu pelaku nggak akan ada yang ketemu tuh, Pak. TV juga nggak bakal ngeliput. Jadi... Marissa Hakwe Soal penusukan Wiranto Kami pekerja film Cukup meresponnya dengan tersenyum. Artis senior Marissa Hak mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait insiden penusukan yang dialami Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dia mengunggah beberapa judul berita terkait peristiwa yang terjadi di Alun-Alun Menes Desa Purwa Raja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Banten Kami 10 Oktober 2019. Di antaranya soal kondisi Wiranto yang tidak begitu parah dan yang terluka adalah Kapolsek Menes Kompol Daryanto yang melindungi Wiranto. Loh, betul dugaanku. Wong kemarin di TV saya nggak melihat ada darah di tubuh Pak Wiranto. dan semua berita datang dari satu sumber video HP dengan posisi adegan tertutup pintu. Mobil satu dengan kaca terbuka lalu pintu satunya dengan kaca tertutup berriban gelap. Tulisnya, Jumat 11 Oktober 2019. Kami orang-orang pekerja film cukuplah meresponnya dengan tersenyum semanis madu. Love you all. Kecup jauh deh. Muah 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 ungkapnya. Wiranto sendiri dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gator Subroto dan berada di ICU dan kondisinya membaik. Seperti diketahui penusukan ini dilakukan oleh seorang pria Syahrir Alam Sah alias Abu Rara warga Medan yang kejadian bersama istrinya Fitria di lokasi dekat mobil Wiranto. Keduanya saat ini ditahan dan disebut-sebut sebagai bagian dari Jamaah Ansarud Daulah J.A.D. Bekasi. Bagaimana tanggapan Anda terkait respon dari Marissa Hak? Marissa Hak memang dikenal dengan pemain film dan pekerja film. Dia tahu mana adegan yang benar-benar sungguh-sungguh dan mana adegan yang sandiwara. Namun, mengapa Marissa Hak tersenyum melihat kejadian Wiranto ditusuk? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Pengamat intelijen minta Wiranto introveksi pernyataannya selama ini. Pengamat teroris dan intelijen Harits Abu Ulya meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk introveksi diri. Di sisi lain, ada realitas menarik bahwa selama ini publik gelisah dan berharap agar para pejabat atau penguasa bisa kontrol diri tidak keluarkan kebijakan atau pernyataan yang menyakiti hati nurani rakyat. Kata Harits, lewat keterangan tertulis Kamis 10 Oktober 2019, jika tidak, membuka keniscayaan memotivasi rakyat berbuat nekat menyerang pejabat. Harits berpendapat bahwa sebagai abdi rakyat, Wiranto harus lebih baik dalam mengayomi. Ia meyakini tindakan pelaku dipengaruhi oleh segala tindak tanduk Wiranto. Harits menyadari penyeretan dan analisisnya ini bakal memunculkan spekulasi bahwa ia simpatisan teroris. Namun ia yakin, yakin pendekatan ini yang paling rasional. Pada konteks ini dalam kajian terorisme, kita bisa meminjam pendekatan metode analisa yang tepat agar paham kenapa selama ini aparat keamanan atau seseorang pejabat jadi target kekerasan atau teror dari segelintir atau sekelompok orang kata Harits. Wiranto ditusu oleh Abu Rara, salah seorang anggota JAD jaringan Bekasi di Padeglang, Banten pada Kamis 10 Oktober 2019 siang. Saat itu, ia baru akan kembali ke Jakarta setelah mengisi acara di salah satu pondok pesantren di sana. Hanum Rais sebut penusukan Wiranto Setingan. Politisi Partai Amanat Nasional Panhanum Salsabila Rais, yaitu anak dari Amin Rais membuat cuitan kontroversial mengenai insiden penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Minko Ponhukam Wiranto. Dalam cuitannya, Putri Amin Rais menyebut ada pendapat yang menduka penusukan tersebut sebagai aksi yang sengaja dibuat alias rekayasa. Settingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper cari perhatian karena tidak bakal dipakai lagi. Tulis Hanum pada undahan pukul 15 lebih 14 waktu Indonesia Barat. Hanum menyebut insiden itu sebagai tindakan play victim. Mudah dibaca sebagai plot tambah dia. Menurut Hanum, kalimat-kalimat itu merupakan opini yang beredar di masyarakat mengenai berita penusukan yang dialami Wiranto. Tidak banyak yang benar-benar serius menanggapi mungkin karena terlalu banyak huak framing yang selama ini terjadi kata dia. Kicauan itu ramai dibicarakan oleh wargan dead namun tak lama berselang tweetan tersebut raib dari timeline twitter Hanum Rais. Berita ini dilansir dari glora.co 10 Oktober 2019 Hanum menyebut bahwa penusukan Wiranto itu settingan. Entahlah apakah perkataan Hanum ini bisa diklarifikasi dan dimintai keterangan lebih lanjut dan apakah keterangannya adalah benar-benar terjadi? Anda sendiri yang mampu menjawabnya kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia diklarifikasi 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 diklarifikasi